Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjelang kiamat, angin lembut dari Yaman beringsu datang, kemudian kapah akan dihancurkan oleh seorang lelaki. Semua peristiwa tersebut akan terjadi kelak menjelang hari kiamat, dimana matahari akan terbit dari arah barat dan disusul dengan munculnya binatang melata dari perut bumi, yang disusul dengan berkelebatnya angin lembut yang datang dari Yaman. Munculnya angin lembut itu bukan lain untuk mencabut nyawa orang mukmin yang tersisa, sebagaimana sabda Rasulullah, Sesungguhnya Allah akan mengirim suatu angin dari arah Yaman yang lebih lembut dari sutra, Maka tidak seorang pun yang akan dia sisakan dari orang-orang yang masih ada iman di hatinya, walaupun seberat biji sawi, kecuali akan dia cabut rohnya. Hadis Reweb Muslim Angin lembut tersebut bertiup sebelum hari kiamat, yakni setelah matinya bangsa Ya'jud dan Ma'jud, dimana kaum muslimin akan hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Nawas bin Sam'an mengenai kisah Dajjal. Tatkala mereka hidup dalam keadaan demikian itu, Allah mengirimkan sebuah angin yang lembut, yang mengambil mereka dan mencabut nyawa setiap orang mukmin dan muslim, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang jahat. Mereka saling bermusuhan di antara sesama, sebagaimana keledai saling bermusuhan di antara sesama. Pada mereka itulah kiamat akan terjadi. Hadis Reweb Muslim Setelah peristiwa datangnya angin lembut dari Yaman, yang mengangkat roh orang-orang yang masih memiliki keimanan di hatinya, meskipun itu hanya seberat ukuran biji sawi, maka tak ada lagi manusia yang tersisa di muka bumi, kecuali hanyalah orang-orang kafir dan jahat yang tak lagi sudi menyebut nama Allah. Maka tak ayal bila di kemudian hari tiada seorang pun yang dapat merawat Ka'bah, ataupun menjadikannya tempat beribadah. Hingga datanglah seorang lelaki botak dari Habasyah, yang bernama Zusuai Kotain yang menghancurkan Ka'bah. Setelah Ka'bah hancur, maka kerusakan itu pun merambah ke kota Madinah. Peristiwa tersebut terjadi menjelang terjadinya guncangan dahsyat yang menimpa tiga wilayah, Timur, Barat, dan Jazirah Arab. Dekat dengan meruaknya api besar dari lembah Aden Yaman, yang menggiring manusia menuju Mahsyar. Rasulullah bersabda, Dan orang yang paling akhir dikumpulkan oleh api menuju Mahsyar, adalah dua orang penggembala dari Muzayana yang hendak ke Madinah, dengan berteriak-teriak mencari kambingnya. Kemudian ia menjumpai kambingnya yang ternyata sudah menjadi liar. Hadis Riwayat Bukhari Hadis tersebut memuat gambaran mengenai peristiwa meninggalnya orang-orang mukmin di akhir zaman karena angin lembut. Maka kondisi kota Madinah yang semula bising akan hiruk-bikuk aktivitas manusia, mendadak menjadi kosong tak berpenghuni, kecuali hanyalah tinggal kota mati yang ditinggali para binatang buas. Bahkan tanaman dan pepohonan menjadi tumbuh sangat liar tak terurus. Rasulullah mengisahkan tentang keadaan mereka tatkala itu dalam hadis Abu Hurayroh. Manusia akan digiring dalam tiga keadaannya, dalam keadaan berharap dan cemas. Dua orang berkendara di atas satu untah, tiga orang di atas satu untah, bahkan sepuluh orang di atas satu untah. Sedangkan orang-orang yang tersisa akan dikiring oleh api. Api itu menyertai mereka ketika mereka tidur malam, menyertai mereka ketika tidur siang. Para rawi berkata, dan menyertai mereka di pagi hari, juga menyertai mereka di sore hari. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Semua manusia yang dikumpulkan pada saat itu adalah orang-orang yang paling buruk. Karena kiamat tidaklah terjadi kecuali pada seburuk-buruk manusia. Rasulullah bersabda, Tidaklah terjadi hari kiamat, kecuali pada manusia-manusia paling buruk. Mereka lebih buruk dari orang-orang jahiliah. Tidaklah mereka berdoa kepada Allah dengan sesuatu, kecuali Allah tolak doa mereka. Hadis Riwayat Muslim Demikian sekelumit huru-hara yang kelak akan terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Bisa saja kita tidak ikut merasakan, ataupun turut menyaksikan huru-hara yang kelak akan terjadi menjelang datangnya hari kiamat itu. Namun sejatinya suatu kenis cayaan yang barangkali sudah tentu akan menimpa diri kita adalah kiamat sugro, yakni kematian. Bila barangkali kita telah melalui segenap umur kita dengan banyak dosa, maka sepatutnya pada waktu sekarang ini, kita husyu dan laru dalam taubat. Sebab di hari esok, kita belum tentu masih ada di dunia ini. Wallahu aklam. Nah pemirsa Encyklopedia Al-Fati, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. selamat menikmati. 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 Terima kasih.